Hai, aku tertarik untuk sharing photo file, text board manifesting atau love attraction terutama dalam satu tahun ke depan ketika planet Jupiter itu masuk ke Taurus yang kena dampaknya bukan cuma teman-teman yang punya zodiac atau sun-sun Taurus saja tapi kalau kalian sun-sun Taurus dan kamu punya placement Taurus di astrologi kamu di astrologi di bacak kamu, itu pasti akan lebih intensif pada dampaknya tapi yang pertama-tama coba perhatikan Taurus itu ada di kalsis keberapa di bacak kamu dan di green-nya berapa pasti dampak ke tiap orang, dampak ke tiap individu berbeda-beda perhatikan ada Taurus di khas atau rumah keberapa di bacak kalian, di natal cat kalian lalu yang kedua, sebetulnya dampak transit Jupiter di Taurus ini efektif buat apa sih? efektif soal misalnya teman-teman terpikir ada yang mau manifestasikan kamu buka bisnis baru atau kamu buka usaha baru kamu ingin dapat uang tambahan atau dapat uang lebih ingin berinvestasi, ingin nabung atau ingin mencoba untuk memaikkan kualitas hidupmu terutama financially, secara finansial dan terkait hubungan perintah atau hubungan asmara tapi ingat, energi Taurus itu slow and steady in series dan Jupiter itu adalah planet yang sebutlah rewarding akan memberikan kita reward atau akhidat untuk membantu kita berkembang, untuk membantu kita bertumbuh, untuk membantu kita berproses dan agar proses atau perkembangan itu bisa berlangsung kita harus menunjukkan ibaratnya efforts dan usaha tapi ini bukan Jupiter itu bukan planet yang dalam tanda kutip mendisiplinkan seperti Saturn hanya saja kita perlu belajar untuk decide menentukan dulu apa yang kita mau, menentukan dulu target yang terpanjang, apa yang mau kita capai dan memahami potensi kita untuk mendapatkan apa yang kita mau itu sedimana, how willing are we to obtain those goals, to achieve those goals seberapa bersediakan kita untuk mengusahakan apa yang mau kita perjuangkan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau lalu tipsnya gimana, caranya gimana untuk kamu selama satu tahun ke depan itu bisa memanfaatkan kekuatan Jupiter di Taurus ini yang pertama, bersihkan dulu dirimu dari semua, misalnya belenggu masa lalu bayang-bayang kegagalan dari masa lalu, ketakutan dari masa lalu fears, insecurities, atau tendencies of double touch cleanse yourself from all of that bersihkan dulu dirimu dari semua itu bayangkan dirimu itu adalah cawan atau gelas yang siap untuk menerima siap untuk diisi lagi, siap untuk direpil lagi gitu karena kalau misalnya kamu menginginkan suatu hal baru atau kalau menginginkan badan, kalau menginginkan utah, kalau menginginkan rejeki tapi pola pikir atau masak kamu masih terjebak dalam pola pikir atau masak utah itu masih ketakutan atau masih khawatiran, atau lag mentality pasti akan sulit lalu yang kedua adalah mungkin kalian bisa journaling, visualisasi juga bisa membantu tetapi yang pasti, keep the fit jaga iman dan jaga harapan good luck selamat menikmati